Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab peresid atau kitab kejadian, pasalnya yang ketiga dan kita akan membaca di ayat yang ke-10. Peresid atau kejadian, pasal 3 ayat 10. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk saudara demikianlah bunyinya. Dan dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman. Lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saya yakin kita semua sudah mengenal tentang kisah jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Seperti biasa Adam dan Hawa begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi pada hari itu, dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa mereka itu mendengar suara Tuhan. Tetapi mereka merasa takut karena dia telanjang. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya bisa menyimpulkan di sini bagaimana Adam yang di dalam dirinya ada cahaya kemuliaan Bapak Yahweh. Namun begitu dia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Sehingga yang dia dapati dirinya telanjang. Dan dia menjadi takut. Nah, saya akan menggarisbawai kata takut di situ saudara. Ketakutan Adam dan Hawa ini muncul karena mereka jatuh dalam dosa. Seperti kita ketahui bahwa para ahli itu mengatakan bahwa bayi itu memiliki dua rasa takut. Yaitu takut jatuh dan takut suara keras. Itu ketika dia masih bayi. Tetapi saudara-saudara suatu penelitian dilakukan pada 500 orang dewasa dari latar belakang, pendidikan, dan lingkungan yang berbeda. Ternyata semakin orang itu dewasa, manusia menjadi semakin banyak memiliki rasa takut. Nah, oleh penyelidik disana dikatakan ada 7.000 rasa takut yang ada di dalam diri manusia. Ada orang yang takut menghadapi masa depan. Ada juga orang yang takut menghadapi ancaman orang lain. Ada orang yang takut pada penyakit-penyakit tertentu. Ada orang yang takut pada ketinggian atau waktu dia terbang. Ada orang yang takut kepada hantu. Ada pula orang yang takut dilecehkan atau takut ditolak. Ada orang yang takut tidak diakui. Ada orang yang takut malu. Ada orang yang takut berkelahi. Ada orang yang takut menghadapi masalah. Jadi kalau ini diteruskan daftarnya semakin banyak saudara. Oleh karena itu para ahli mengatakan, ada 7.000 rasa takut yang ada di dalam diri manusia. Rasa takut itu sebetulnya lahir dari perasaan terpisah dari Tuhan. Kita melihat di dalam kitab suci. Ada begitu banyak orang-orang yang bahkan dekat dengan Tuhan. Itu pun dikuasai oleh rasa takut. Contoh yang mudah adalah Rasul Kefa atau Rasul Petrus, saudara. Rasul Kefa atau Rasul Petrus itu takut pada saat ada angin badai dan gelombang yang besar. Tetapi justru dia bisa berjalan di atas air laut atau di atas danau. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Sangat jelas sekali kalau kita melihat di dalam kitab matai pasal 14 ayat 26. Di sana dikatakan dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau. Mereka menjadi cemas sambil berkata itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Jadi rupa-rupanya orang yang dekat dengan Tuhan. Itu pun bisa dikuasai rasa takut, saudara-saudara. Kita lihat contoh yang lain. Moshe. Moshe juga menghadapi rasa takut. Menghadapi Fir'aun. Karena dia tahu seberapa besar kekuasaannya. Apalagi Moshe dari sejak kecil dia hidup di dalam istana. Bahkan berusaha untuk menghindar karena takut. Tetapi toh dia bisa mengalahkan Fir'aun. Tadi kita melihat Rasul Kefa. Dia takut angin badai. Tetapi dia bisa berjalan di atas air. Moshe takut menghadapi Fir'aun. Tetapi Moshe bisa mengalahkan Fir'aun. Bahkan di dalam kitab Shemot pasal 6 ayat 12 dan ayat 30. Moshe berusaha menghindar. Dengan beralasan bahwa aku tidak bersunat lidah. Saya bacakan dua ayat itu, saudara. Dan berbicara lah Moshe di hadapan Yahweh. Dengan mengatakan, Lihatlah bahani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Dan bagaimanakah Fir'aun mau mendengarkan aku. Dan aku seorang yang tidak bersunat bibir. Di ayat 30. Dan Moshe berkata di hadapan Yahweh. Lihatlah aku seorang yang tidak bersunat bibir. Lalu bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku. Saudara, disini kita melihat ada sesuatu yang aneh pada diri Moshe sebetulnya. Kalau dia diperintah oleh manusia biasa. Mungkin cukup beralasan kalau dia takut. Tapi kali ini dia berhadapan muka dengan muka dengan Bapak Yahweh. Kenapa mesti takut, saudara? Saya merenung. Andai kata saja. Saya melihat di depan saya. Ada Yahweh yang terang-terangan muncul. Seperti dia ketemu dengan Moshe. Saya tidak akan takut, saudara. Karena saya tahu penyertaan Bapak Yahweh itu nyata. Tetapi masalahnya, kita tidak melihat secara fisik. Kita hanya mengimani apa yang ditulis oleh kitab suci. Wajar-wajar saja kalau kita takut. Mungkin kita berkata, jangan-jangan. Aku sudah ditinggalkan Tuhan. Tetapi kali ini Moshe jelas ketemu dengan Tuhan. Toh masih takut. Ini fenomena apa sebetulnya, saudara? Bukankah seharusnya dia bangga, bersyukur, dan berbesar hati. Karena ada Tuhan yang mau memakai dia. Kita lihat contoh yang terakhir. Ada seorang yang bernama Yunus atau Yonah. Pada waktu itu, Bapak Yahweh berbicara jelas kepadanya. Pergilah kamu ke Niniwe, kota yang jahat itu. Aku akan menurunkan hukuman atasnya. Saudara, kenapa Yunus malah melarikan diri? Apakah benar Yunus itu mendengar suara Yahweh? Kalau dia mendengar, kenapa dia lari? Apakah Yunus meragukan akan kuasa Bapak Yahweh yang begitu besar? Ayo kita sama-sama renungkan. Kenapa ketakutan ini masih ada di dalam diri manusia? Dulu sewaktu saya masih kanak-kanak, masih kecil saudara. Ketika saya terjadi konflik dengan teman. Ada orang yang buatannya lebih besar dari saya. Yang mendampingi dan berkata, Jangan takut, kalau kamu diganggu sama orang itu, Aku yang akan maju. Wah, pedenya luar biasa saudara. Itu baru didampingi oleh sosok manusia. Lalu bagaimana ketika Bapak Yahweh mendampingi kita? Aneh sekali. Kalau sampai Yonah itu menjadi takut. Moshe menjadi takut. Kecuali kalau dia tidak melihat. Mungkin masih sedikit wajar. Tapi kali ini dia melihat. Di dalam kitab Yonah 1 ayat 2-3 disana dikatakan, Bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu. Berbicaralah dengan keras kepada mereka. Bahwa kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku. Namun, bangkitlah Yonah untuk melarikan diri dari hadapan Yahweh menuju Tarsis. Dan dia pergi ke Yavu. Lalu mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dan dia membayar biaya perjalanannya. Lalu turun ke bagian kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Yahweh. Saya merenung ayat ini saudara. Kenapa ya? Yonah kok begitu takut. Andaikan saja Tuhan menampakkan diri jelas di depan saya. Dan Tuhan katakan, kamu pergi ke sana. Lomong yang keras. Saya tidak akan takut saudara. Karena saya yakin penjagaan Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Dan pagi hari ini saudara. Saya memberitahu kepada saudara. Sekalipun kita tidak melihat seperti Moshe melihat Bapak Yahweh. Sekalipun kita tidak melihat seperti Yonah melihat Bapak Yahweh. Tetapi firman Bapak Yahweh itu berlaku sampai selama-lamanya untuk saudara. Jikalau hari ini ada rasa takut tertentu yang saudara hadapi. Saya katakan, jangan takut. Karena Bapak Yahweh menyertai kehidupan saudara. Saudara ku yang terkasih, percaya saja. Bahwa Bapak Yahweh itu luar biasa. Sebesar apapun masalah saudara. Bapak Yahweh itu jauh lebih besar dari masalahmu. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa seperti Keva? Dia bisa berjalan di atas air. Seperti Moshe, dia bisa mengalahkan Fir'aun. Seperti Yonah yang membuat seluruh Nineveh bertobat. Dan masih banyak lagi daftar nama-nama orang. Jikalau saya sodorkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita melihat justru adanya tantangan. Dia bisa berada di atas tantangan. Dan bahkan mentertawakan tantangan dan masalah itu. Ketika kita meyakini bahwa kita tidak sendiri. Hari ini, sekali lagi. Saya beritahukan dengan tegas kepada saudara. Apa yang saudara takutkan? Hari esokkah? Mata pencaharianmu? Atau apa saja? Sekali lagi, saya katakan. Jangan takut. Bapak Yahweh itu bersama dengan saudara. Ada beberapa tips yang saya bagikan. Untuk kita tidak menjadi takut. Saat kita berhadapan dengan momen-momen tertentu. Yang membuat kita menjadi gemetar. Yang membuat kita ingin lari dari Tuhan. Ada beberapa hal yang harus saudara ketahui. Yang pertama adalah. Jangan panik. Karena orang yang panik. Dia tidak bisa berpikir. Ketika orang panik. Dia tidak lagi merasakan ada kekuatan besar. Yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu. Ketika saudara berhadapan dengan masalah-masalah tertentu. Segera diam dan katakan. Hai jiwa. Tenanglah. Engkau tidak sendiri. Hari ini. Saya tidak tahu. Masalah apa yang saudara hadapi. Tapi sekali lagi. Masalah sebesar apapun. Bahkan segede goliat sekalipun. Bapak Yahweh jauh lebih besar dari masalah saudara. Oleh karena itu. Penting tiap-tiap hari saudara berkata. Hai jiwa. Tenang. Karena engkau tidak sendiri. Yang kedua saudara. Segera menyadari kekuatan Bapak Yahweh. Dan jangan fokus pada masalah. Jangan fokus. Saudara bisa saja. Untuk memperkuat diri. Saudara baca kitab suci. Ada banyak ayat-ayat yang mungkin di kitab suci saudara perlu dikasih. Warna. Untuk supaya saudara ingat. Ketika saudara dalam ketakutan. Ketika saudara dalam masalah besar. Baca ayat itu. Dan. Saudara yakini. Imani. Bahwa ayat itu berlaku untuk kita semua. Ini rahasianya saudara. Selama kita menganggap kitab suci yang kita baca. Hanyalah buku bacaan biasa. Maka dia tidak akan memiliki kuasa apapun atas hidup saudara. Tetapi ketika engkau meyakini. Setiap kata yang tertulis di dalam kitab suci. Itu berlaku untuk saudara. Dan berlaku untuk kita semua. Tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi dunia ini. Hal yang berikutnya. Yang ketiga. Miliki kepercayaan. Bahwa sekali-kali Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi. Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Tapi justru kitalah yang sering meninggalkan Bapak Yahweh. Oleh karena itu saudara-saudara. Mari kita belajar tiap-tiap hari. Untuk kita selalu berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Dia adalah Tuhan yang powerful. Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mahadasyat. Apapun yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia. Dia sanggup menyatakan mujizat-mujizat besar di dalam hidup saudara. Oleh karena itu di hari sabat ini. Saya ingin saudara tetap teguh di dalam dia. Karena saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Bapak Yahweh. Hal yang terakhir saudara. Yaitu tinggal menunggu saja bagaimana pertolongan Bapak Yahweh itu datang dengan dasyat. Memang menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Menunggu kadangkala juga muncul suara-suara lain yang ada di dalam hati kita. Yang melemahkan. Saat kita menunggu kadangkala ada suara yang berkata. Kamu menunggu dengan sia-sia. Tuhan tidak bersamamu. Engkau terlalu jahat di mata Tuhan. Engkau sedang dihukum Tuhan. Suara-suara negatif itu kadang muncul saudara. Tetapi percayalah. Selama kita mengandalkan Tuhan dan berkata. Bapak Yahweh belakan perkaraku. Bapak Yahweh lindungi kehidupanku. Maka dia yang penuh kasih sayang itu. Dia akan mendampingi saudara. Dia akan melindungi saudara. Dan dia akan memproteksi dengan kekuatan yang tidak bisa ditembus dengan cara apapun juga. Yakinkan itu di dalam hati saudara. Jadi saat menunggu apa yang bisa kita lakukan. Jangan dengarkan suara-suara yang negatif. Tetapi dengarkan suara Tuhan. Kita bisa saat menunggu dipergunakan untuk banyak menyembah Bapak Yahweh. Di saat menunggu kita bisa pergunakan waktunya untuk membaca kitab suci. Di saat menunggu mungkin kita bisa pergunakan waktunya untuk mendengar banyak kesaksian. Sehingga itu akan mempertebal iman kita. Akan membuat iman kita itu menjadi tangguh dan tidak mudah digoyahkan. Ada satu ayat yang terakhir yang saya sampaikan kepada saudara. Yaitu di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 disana dikatakan. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Perhatikan urutannya saudara. Melainkan kuasa. Yakinkah kuasa Tuhan itu ada bersama kita? Yakin? Amin? Kemudian apa saudara? Melainkan kuasa dan kasih. Ingat betapa Bapak Yahweh itu mengasihi saudara. Lebih dari saudara mengasihi diri saudara sendiri. Saya terlalu yakin bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Jangan pernah meragukannya. Ketika kita melihat kematian Yeshua di atas kayu salib. Itu sudah membuktikan betapa besarnya kasih Bapak kepada saudara. Ini yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Untuk apa kita menjadi takut? Untuk apa kita menjadi was-was? Selama kita mengandalkan Tuhan. Walaupun barangkali hidup kita belum 100% benar. Karena sangat sulit manusia untuk mencapai titik kesempurnaan. Sesempurna apapun tetap manusia itu ada titik kesalahan di dalam dirinya. Tetapi saudara jangan lihat hal itu. Tapi lihat saja kebesaran Bapak Yahweh yang begitu luar biasa. Hari ini melalui firman Tuhan ini. Biarlah kita akan jalani hidup ini dengan penuh keberanian. Yakinlah bahwa engkau itu tidak sendirian. Tetapi bersama dengan sang pencipta alam jagad raya ini. Yang ketika dia membuka. Tidak ada satu kekuatan manusia. Dan kekuatan manapun yang bisa menutupnya. Namun sebaliknya. Ketika dia menutup. Tidak seorang pun kekuatan manapun yang bisa membukanya. Jadi otoritas yang terbesar ada di dalam diri Tuhan. Dan kita harus bisa mengendalikan diri. Maka di ayat tadi dikatakan. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Diri kita kita kendalikan saudara. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak terkendali. Liar. Panik. Takut. Was-was. Itu kan hal-hal yang bersifat negatif. Ketika kita menjadi takut. Tanyakan. Apa sih yang aku takutkan? Ada pendamping yang dasyat. Kalau saudara didampingi oleh presiden saja. Wow. Betapa bangga dan pedenya kita. Tapi kali ini yang mendampingi saudara itu bukan presiden. Tetapi yang mendampingi saudara itu adalah penguasa alam jagad raya ini. Dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan dia akan melepaskan setiap tantangan yang saudara hadapi. Jangan takut. Jangan kentar. Dia selalu bersama dengan saudara. Sukses besar untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.